Terima kasih untukmu para pendidik. Kau tak memilih menyerah untuk mengajar, meski kondisi tak baik. Mengajar di masa pandemi, tentu kita lebih membutuhkan tenaga ekstra dalam memotivasi siswa untuk lebih meminati pembelajaran jarak jauh. Kalau untuk pandemi ini, buat kami ini merubah program tahunan, bahkan ya harus merombak semua program tahunan. Anak-anak paut itu harusnya lebih banyak kesentuhan-setuhan gitu ya. Ketika kami belajar menggunakan daring, kami tidak bisa sepenuhnya untuk belajar menggunakan online itu. Karena HP selalu penuh terus memorinya. Apalagi anak juga banyak yang tidak memiliki HP. Kendala saya dalam mengajar di masa pandemi ini memang bervariasi ya. Yang sering itu ketika saya mengajarkan lewat online, HP saya hang. Pengalaman saya mengajar di masa pandemi ini, kadang dalam menyampaikan materi BCC, sering terkendala dengan alat komunikasi. Menjadi tenaga pendidik itu, walaupun gaji, tidak seberapa, tapi insya Allah berkah. Saya ikhlas untuk bimbing anak-anak agar mereka bisa raih cita-cita. Di tengah pandemi yang menghadirkan pelik, kau terus pastikan masa depan anak didikmu senantiasa apik. memperingati Hari Pendidikan Nasional 2021.